Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang menginginkan husnul khatimah, hendaklah dia selalu berbaik sangka dengan sesama manusia Doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran Ilmu, itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat Siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka dia benar-benar menasihatimu Siapa yang menasihatimu di kalayak ramai, dia sebenarnya menghinamu Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kalayak, sedangkan kain kafan sedang diterimu Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu Berkatalah sekehendakmu untuk menghina kehormatanku, diangku dari orang hina adalah suatu jawaban Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawaban, tetapi tidak pantas bagi sina meladani anjing Amalan yang paling berat diamalkan ada tiga Satu, dermawan saat yang dimiliki sedikit Dua, menghindari maksiat saat sunyit tiada siapa-siapa Tiga, menyampaikan kata-kata yang benar dihadapan orang diharapkan ditakuti Sebelas, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemeralatannya Sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena dia tidak pernah menyintang Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah Sehingga orang lain mengira bahwa dia merasa ditakuti Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan Sehingga orang lain mengira bahwa dia selalu senang Apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan Kepada Allah SWT, maka genggamlah erat dia Jangan engkau lepaskan Karena mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang sulit Sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah Semoga bermanfaat Allah SWT, alaih sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa suhihi wa salim, taslim, kasirah walhamdulillah Nasihat emas dari Imam Shafi'i R.A Terima kasih Jangan lupa dukung terus channel ini Jangan cara klik lonceng dan tombol subscribe dan like Serta komen di bawah Untuk mendapatkan cerita selanjutnya Jazakullahu Fikm